Halo selamat datang kembali kita lanjutkan kita akan membuat desain untuk halaman ini kita akan buat html di welcome.blad.php kita akan buat desainnya dan sebelumnya untuk itu kita lihat disini saat kita akan login di halaman login terjadi error disini tidak ditemukan variable notifikasi atau notification terlihat disini kita buat menunya untuk menampilkan jumlah notification disini konnya dan tidak ditemukan di halaman login karena disini juga kita lihat notification kita gunakan out mengambil ID dari user oke dan kita akan atasi untuk mengatasinya disini kita bisa gunakan ini gues middleware middleware gues dan kita copy disini seperti ini kita simpan untuk menyembunyikan ini menu ini jika belum login maka tidak akan tampil else jika sudah login maka akan ditampilkan oke disini kita bisa beri seperti ini oke dan selain ini kita bisa juga gunakan ini kita bisa gunakan ini if if out check dan kita disini and if sama saja jika belum login maka tidak akan tampil menu di atas disini di navbar oke kita akan dibuat seperti itu kita buat dan tidak lagi error dan saya akan login oke disini seperti ini oke selanjutnya kita akan langsung membuat desainnya disini dan saya sudah mengupload html untuk halaman welcome di welcome ini sebelumnya sudah saya upload html dari welcome karena cukup panjang dan saya agar cepat bukannya malas supaya cepat saja dan untuk mempermudah teman-teman juga tinggal mengcopy nya oke oke disini silahkan di kunjungi di github.com slash telecoding slash following system oke defaultnya kita ditambah disini akan di halaman ini di brandmaster brandmaster jadi jika teman-teman sudah mengunjunginya akan terbuka brandmaster ini dan untuk melihat templatenya untuk mengopi htmlnya silahkan klik di branch dan klik di bagian template disini dan terbuka ini dan silahkan klik disini oke welcome underscore template seperti ini dan selanjutnya kita copy semuanya tml serta ada css disini kita paste disini ini kita hapus semuanya dan kita paste di welcome.blare.php kita refresh dan ya disini ada error tidak ditemukan variable following user itu tidak ditemukan disini di routenya di web.php returnnya ke welcome dan disini kita includekan dengan sheetbar di welcome dan sheetbar tersebut terdapat ini variable following dan juga follower dan disini di welcome nya tidak ditemukan karena belum kita tambahkan dan kita akan tambahkan kita copy dari following controller following dan juga followers kita copy dan kita paste disini oke 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 di route nya di web.php dan kita buat compact following following oke followers dan following kita simpan oke disini perlu kita tambahkan app garis miring ke belakang apa sebutannya apa sebutannya dan ya kita buka kembali following controller kita juga perlu ini variable notifikasi notification oke notification dan kita refresh ternyata ternyata disini belum kita buat oke seperti ini seperti ini untuk desain html nya untuk halaman welcome di homepage untuk halaman homepage nya seperti ini cukup sederhana ini ini untuk status dan ini statusnya ini seatbar right dan seatbar left nya seperti ini oke cukup mudah silahkan di copy dan di paste di welcome.blad.php oke seperti ini dan oh disini kita akan buat juga tambahkan profile ya tambahkan profile ya disini di nabbar nya oke setelah search bar disini kita buat li dan kita tambahkan gambar atau foto set set kita ambil dari folder image di public directory public dan file gambarnya atau fotonya yaitu user .dpack dan kita perlu tambahkan style disini seperti width nya coba lihat 20px g30 oke kita tambahkan class ya image circle untuk disini seperti border radius height kita perlu height disini kita samakan 30px oke kita lihat ini disini kok bukan mungkin disini oh ya agak tidak terlalu kebawah padding nya kita hilangkan 0 padding bottom dan seperti ini seperti ini oke seperti ini kita buat oke pertama tadi kita sudah perbaiki untuk halaman login kemudian kita tambahkan variable di welcome di route disini dan kita buat desain untuk halaman compact nya disini dan juga kita sudah tambahkan profile di bagian halfbar disini oke silahkan dibuat sampai disini jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan oke eh sederhana desain tampilannya silahkan dikembangkan akan saya tutup sampai disini saya akhiri dan ya saya ucapkan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati